Intro Sebanyak 32 kendaraan minibus dan mobil pribadi berhasil diamankan oleh jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Karawang, Jawa Barat dan dikumpulkan di halaman kantor Polres Karawang Mereka diamankan lantaran mobil travel tersebut menyalahi izin trayek di mana mereka melintasi kawasan jalur pantura Kabupaten Karawang, Jawa Barat tanpa izin dan surat-surat resmi serta tidak adanya surat resmi antigen para penumpang dari dinas kesehatan setempat Selain menyalahi izin trayek, puluhan kendaraan travel tersebut juga memanfaatkan kesempatan untuk meraup untung sebesar-besarnya dari ratusan penumpang Sementara itu petugas juga berhasil mengemankan sebanyak 250 orang penumpang yang hendak melakukan mudik atau pulang ke kampung halaman ke sejumlah wilayah seperti Jawa Barat dan Jawa Timur dengan digunakan tarif yang sangat mahal mulai dari 500 ribu rupiah untuk wilayah Jawa Barat hingga 900 ribu rupiah untuk wilayah Jawa Timur Untuk mencari calon penumpang, para sopir menggunakan media sosial Setelah itu, para penumpang berkumpul di salah satu lokasi yang sudah dijanjikan oleh sang sopir bahwa penumpang akan diantar hingga ke kampung halaman Namun, para sopir travel berhasil diamankan pada Senin malam di sepanjang jalur pantura Kabupaten Karawang Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, puluhan sopir ini dikenakan pasal 308 Undang-Undang Tahun 2009 tentang laulintas angkutan jalan dengan ancaman 2 bulan kurungan penjara dan denda sebesar 500 ribu rupiah Sesuai dengan surat edaran dari Kepala BNPB terkait dengan adendum peniadaan mudik Pengetatan dimulai dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 5 Mei Sebelum masuk pada tanggal 6 peniadaan mudik Maka jajaran Satlantas Forest Karawang dibantu dengan instansi terkait melakukan penindakan terhadap 32 travel gelap yang beroperasional melintasi Kabupaten Karawang Yang mana dari 32 travel ini mengangkut total penumpang 250 penumpang Yang mana tujuannya adalah dari Jakarta menuju Jawa Tengah maupun Jawa Timur Dan ini kenapa harus dilakukan penindakan Pada prinsipnya ini adalah travel gelap, ilegal, tidak sesuai trayek Memanfaatkan momen mencari keuntungan gitu ya Dengan tarif yang lumayan mahal diterapkan kepada para penumpang Dari Kerawang, Jawa Barat, Usman melaporkan Terima kasih telah menonton!